Yang juga tidak kalah membuat tersah adalah soal belum jelasnya kapan kenaikan harga BBM akan diumumkan. Meski demikian warga sudah mulai menyerbu posko MyPertamina di SPBU. Harapannya mereka tetap bisa mendapat Pertalite meskipun stoknya dibatasi. Khawatir pembatasan dan kenaikan BBM subsidi segera diterapkan. Para pengemudi anggota umum di Bantura menyambangi gerai pendaftaran aplikasi MyPertamina di salah satu SPBU di Subang, Jawa Barat Sabtu pagi. Meski sempat menemui kendala, mereka rela menunggu proses pendaftaran dengan harapan tidak akan lagi kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Menurut teman-teman saya setuju adanya begini, ada pendaftaran SPBU supaya kita untuk selanjutnya mencari bahan bahakar itu tidak susah. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke belakangan kerap jadi hal umrah. Bahkan demi berpuru BBM bersubsidi, ada yang rela antre sejak kemarin sore hingga pagi ini. Antrean didominasi oleh para sopir angkot yang kebanyakan tidak memiliki pilihan. Tak dapat Pertalite artinya tak dapat menarik penumpang. BBM itu naik Pak, saya tetap ganti privasi saja Pak. Jualan beras ke jualan dendak begitu Pak. Kenapa Pak bisa begitu? Ya, bagaimana kalau kita narik, cari penumpang juga tidak sesuai dengan harga minyak Pak. Menanggapi keresahan masyarakat soal kenaikan harga BBM, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal pengkaknya hitungan subsidi. Apabila tren dibiarkan berdasarkan konsesi harga minyak dan kurs, maka pemerintah perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi hingga 195,6 triliun kopia. Dapatkan subsidi 63% dari harga keekonomian atau harga rilnya, itu 8.800 per liternya. Itu satu untuk solar. Untuk Pertalai juga sama. Harga Pertalai sekarang ini adalah 53% rakyat yang mengkonsumsi dan menggunakan Pertalai setiap liternya mendapatkan subsidi 6.800. Saat ini harga eceran solar subsidi masih dijual 5.150 per liter. Padahal jika mengacu pada kurs dolar, solar harusnya dijual 13.950 rupiah per liter. Begitupun Pertalai yang saat ini harga ecerannya dipatok 7.650 per liter. Seharusnya dijual 14.450 ribu rupiah per liternya. Tim Liputanam SCTV melaporkan.